Intro Dengan meningkatnya angka masyarakat yang terpapar COVID-19 atau Corona dan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Majolengka membentuk tim krisis center yang dipusatkan di Dinas Kesehatan yang hingga saat ini terdapat 34 orang yang masuk dalam pengawasan dan dalam perawatan oleh tim medis rumah sakit. Corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 lalu kini sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Seiring bertambahnya angka kasus positif Corona di Indonesia, pemerintah Kabupaten Majolengka membentuk tim krisis center yang dipimpin oleh Bupati Majolengka yang merupakan hasil keputusan rapat koordinator terbatas. Dari ke-34 warga Majolengka yang masuk ke dalam daftar orang dalam pengawasan, satu diantaranya merupakan warga maja inisial DN yang diketahui sebulan lalu pernah bekerja di Brunei Darussalam sebagai tenaga kerja Indonesia. Namun DN mengalami sakit dan saat ini dalam perawatan dan telah ditangani oleh tim medis rumah sakit Majolengka. Kemudian tadi kita dapat laporan dari Majolengka bahwa ada seorang warga Nuk begitu yang dia pulang dari Brunei, dia berdagang, kemudian mampir di Malaysia. Dia sudah lama sakitnya, jadi tinggal dua hari lagi, masa inkubasinya dua hari lagi. Nah jadi kalau dua hari tidak ada perang berarti negatif. Sekarang yang bersangkutan sedang dipantau oleh tim dokter di rumah sakit Majolengka. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal ini karena beliau adalah seorang diri, pulang dari Brunei, mampir ke Malaysia, kemudian sampailah di sini dia sakit. Dari Majolengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.